Sampai jumpa di video selanjutnya Di tempat wisata, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat melakukan rapi tes terhadap para wisatawan. Pengambilan rapi tes terhadap wisatawan dilakukan secara acak, khususnya wisatawan dari luar kota atau Jabodetabek. Satu persatu wisatawan dilakukan pendataan sebelum dilakukan rapi tes. Jika hasilnya ditemukan reaktif, pengunjung dilarang masuk ke area lokasi wisata dan akan dilakukan tindakan medis lainnya seperti swab tes. Diharapkan dengan adanya rapi tes bagi para wisatawan tersebut dapat memutus mata rantai COVID-19 di tengah libur panjang nasional. Pengen tahu saja, pengen tahu apakah positif atau negatif, kan jaga-jaga, antisipasi. Antisipasi, merasa khawatir? Ya, lumayan. Antisipasinya dari ibu seperti apa sih liburan kayak gini? Ya, dengan pakai masker. Kalau begitu dia pakai masker, tes, cek dulu, cek dulu, yes. Terus tetap jaga-jaga. Jaman ya, karena ada tes rapid gratis sukarela ini. Karena samplingnya itu dari pengunjung itu, mereka mungkin sekitar 100-300an samplingnya pengunjung-pengunjung. Jadi, mereka juga partisipasi ke tes rapid gratis ini, lumayan antusias juga mereka gitu. Dalam rangka libur panjang nasional di hari kedua ini, wisatawan memadati area objek wisata lembang. Para pengunjung dihimbau agar tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.